Penanganan COVID-19 di Desa Batung Gulek ini sejak awal itu kita sudah lakukan sesuai dengan aturan-aturan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah kawupaten Penggunaan dana desa 25% termasuk BRT itu kita gunakan untuk perbelanjaan semua kepentingan menyangkut pencegahan dan penanganan COVID-19 di Desa Batung Gulek ini seperti pembelian masker sairan disinfektan untuk penyemprotan dari rumah ke rumah juga peralatan penyemprotan dan juga kami siapkan beberapa tempat air cuci tangan dan juga di setiap rumah untuk posko yang kedua kami bentuk di sini selain posko di kantor desa kami juga telah menyiapkan air cuci tangan untuk kalangan umum juga menyiapkan penyemprotan untuk semua kendaraan yang lebat bagi yang mau dan juga kami tetap membagikan masker baik secara untuk kepentingan masyarakat kami sendiri juga untuk kepentingan umum yang tidak memiliki masker sudah itu kami juga telah melakukan himbauan untuk selalu tinggal di rumah saja dan tidak terlalu keluar kalau tidak penting juga melakukan penyampaian seperti setiap saat harus cuci tangan harus pakai masker kalau keluar rumah dan hindari jalan-jalan jauh yang tidak punya kepentingan ini sudah kita sampaikan ke masyarakat sehingga di desa ratung kelihatan ini pada umumnya sudah rata-rata bisa memahami tentang aturan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk tahap kedua ini kami diperintahkan untuk membuka posko yang kedua karena menurut beritanya Manggara Barat ini sudah masuk dalam COVID-19 dan itu juga kita tahu di sini sehingga hampir tiap hari dan malam ini kita jaga di posko untuk menghindari atau menjaga orang-orang yang masuk tanpa izin dan juga tanpa surat-surat keterangan yang pada intinya dia bebas dari virus corona itu kita periksa surat-suratnya seperti rapid test surat keterangan perjalanan KTP-nya dan kalau kemungkinan dia tidak ada semua itu bisa kita sampaikan ke pihak kecamatan atau keempatan untuk menjaga lanjutnya seperti apa apa dia dipulangkan atau tidak seperti ini sehingga posko kami ini menjalankan istilahnya buka tutup datang lewat ya kalau surat lewat tutup dan juga dua pintu dari rutin dan dari labuan baju sehingga mungkin itu beberapa hal yang penting yang kami sampaikan dan yang menjadi kendala bagi kami ke depannya karena tidak ada batasan belum ada yang tahu tentang sampai kapan COVID-19 ini berhenti nah menyangkut anggaran itu pasti paling tidak pemerintah tetap memperhatikan dan mempertimbangkan agar ke depan kalau COVID-19 ini berkepanjangan pasti pemerintah saya kira buka mata untuk membiayai semua apa namanya kegiatan-kegiatan untuk penanganan COVID-19 mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga di desa-desa dan di seluruh Indonesia lebih khusus Kabupaten Manggar Barat ini untuk selalu bekerja keras dalam hal penanganan COVID-19 baik siang hari maupun malam hari sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari pemerintah terima kasih Dalong 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 tanggal tanggal 21 2020 terima kasih banyak sekian